Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di Padanggurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun, dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan, dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya, haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, Sesungguhnya, aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai, Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Lipni, dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Lipni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah, dan talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah-mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggerakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Ada pun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi, itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat, ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuryel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu, juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun, serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Levi yang sesuai dengan titah Tuhan, dicatat oleh Musa dan Harun, menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas, ada 22 ribu orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel, yang berumur satu bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan. Sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung diantara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur satu bulan ke atas, ada 22 ribu 273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ambilah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka. Supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel, yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil lima shikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini dua puluh gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya, sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu, seribu tiga ratus enam puluh lima shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya, sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.